Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Dugun mobil nono di belakang saya ini adalah mesin Panther 23 punyanya bapak puat dari Talon nah tapi dulu punyanya bapak puat di Talon sekarang dipakai Pak Firman dari Cepoko adiknya sendiri ini dulu tujuh tahun yang lalu turun mesin di saya pekerjaannya adalah keluarnya starter itu sulit dan ngobos jadi tutup pembuangan tutup isian uli ini dan tipe pembuangan bawah yang ada di sana itu mengurangkan asap yang lumayan tebal asapnya itu sama dengan keluaran asap kenapot bahkan lebih banyak asap di sini disini lebih banyak daripada asap kenapot jadi dulu itu perbaikannya kita turunkan mesinnya terus ring shakernya kita ganti yang baru original dan linernya kita balik saja sampai saat ini sudah tujuh tahun dulu saat itu setelah liner kita balik dan ring shakernya kita ganti hidupnya belum belum enak berarti masih susah setelah pagi masih susah padahal itu busi pemanasnya masih bagus liner dibalik dan ring shakernya sering shakernya baru kompresi sudah bagus busi pemanas bagus tetapi setat masih agak sulit nah akhirnya bos pom kita servisian ketukang boskom mulai saat itu sampai saat ini mobilnya itu dari starter selalu cegreng-cegreng dan setiap hari dipakai sampai berusia tujuh tahun sampai ini sampai saat ini sudah tujuh tahun itu mesinnya masih baik-baik saja mari kita coba cek teman-teman kita cek kondisinya bagaimana dan nanti juga akan kita cek tekan kompresinya berapa ini mesin akan kita hidupkan setelah tetap enak jadi setelah servis bos pom itu setelah langsung enak cegreng-cegreng itu jadi bahkan kalau pagi itu manasnya enggak lama cukup kontak segerng langsung hidup dan asapnya itu juga sudah minim ya teman-teman ya minimal jadi di Sogouli juga enggak ada kalau 23 melihatnya enggak di Sogouli ya tapi ditutup oleh sama pipa buangan bawah supaya kita lihat ini mesinnya kondisinya seperti ini hidupnya suaranya seperti ini usia perbaikan mesin sejak saat itu sampai saat ini adalah tujuh tahun sejak saat itu sejak mesin itu diturunkan dan sampai-sampai saat ini tidak pernah dota atik kalian cuma ganti uli ganti putih tersolah itu saja jadi ganti uli rutin ganti putih tersolah juga rutin kita cek asap di asap ini ini sangat termasuk tetap minimal ya kompresi masih sangat bagus juga keluar asap asapnya sedikit sekali mari kita lihat asap pembuangan bawahnya asap pembuangan bawah itu seperti itu jadi asapnya tetap tipis yang enggak masih sangat normal tapi perkiraan saya mesin ini masih mampu kalau di di apa ya dipakai selama lima tahun lagi mungkin masih mampu cuma ini ulinya ada mulai bocor ini ini mulai bocor ini jadi ini ada asap parking setengah bulannya kayaknya ini itu adalah biasa kalau pointer 23 itu parking setengah bulan itu agak sering bocor kalau lama nahin seperti ini jadi asap buangan bawahnya seperti ini asap buangan bawahnya masih tahap wajar tidak mengeluarkan asap yang tebal sepertinya nyaris nggak kelihatan ada tapi tipis sekali nah sekarang setelah mesin kita periksa hidupnya seorang seperti ini untuk meyakinkan agar lebih yakin lagi ini kompresinya akan kita uji kita menguji di silinder 2 saja ya karena yang paling enak disitu jadi kita lepas busi pemanas sama dua terus kita colokkan adapter terus kita starter jadi kita mengecek di silinder 2 saja enggak enggak usah ke semuanya karena ini sudah mewakili karena kelihatannya hidupnya juga rata jadi jangan ngobrol jadi kemungkinan kompresinya juga rata jadi kita cukup mengetes yang nomor 2 saja ya jadi alatnya ini teman-teman ya untuk pointer 23 kita menggunakan adapter seperti ini kita colokkan di busi pemanas busi pemanasnya kita lepas dulu terus kita ganti dengan ini selanjutnya kita tancapkan di kompresi tester ini terima kasih terima kasih terima kasih nah kita akan mengukur tekanan kompresinya di sindir nomor 2 yang kita lepas tadi busi pemanasnya lihat tekanan kompresinya masih hampir 30 bar ya masih sangat oke sekali padahal sudah usia 7 tahun pemakaian dan sampai saat itu belum pernah dota atik lagi mesinnya tapi ya harap diingat harap diketahui juga bahwa tekanan kompresi pointer 25 dan pointer 23 itu lebih tinggian pointer 23 pointer 23 itu indirect injection belum direct sedangkan pointer 25 itu direct injection perseratan mesin tidak direct belum direct itu membutuhkan tekanan kompresi yang lebih tinggi untuk bisa terjadi pemakaian yang sempurna tapi kalau direct itu tekanan kompresi lebih lebih direndahkan jadi seperti itu teman-teman ini tekanan kompresinya pengukurannya hampir 30 30 bar setelah 7 tahun pemakaian padahal saat itu hanya balik balik linear saja nah dan inilah teman-teman ini adalah besar sekedar perbandingan dan pengujian setelah mesin balik linear kalau dikerjakan dengan benar dan baik itu mesin akan tetap awet terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih